Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, PMDAKAUR akan menguncurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM dalam waktu dekat. Kuota bantuan yang bersumber dari ABBD Kabupaten Kaur ini diperuntukkan bagi para nelayan dan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kaur untuk tahun 2021 yang lalu berada di angka 18,6 persen. Yang mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk meringankan perekonomian warga, PMDAKAUR akan menguncurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM dalam waktu dekat ini. BLT BBM yang dianggarkan dari ABBD Kabupaten Kaur tersebut diperuntukkan bagi warga yang kesehariannya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Wakil Bupati Kaur, Herlian Muhrim, mengatakan bahwa pihak JAS saat ini sudah menganggarkan bansos berupa BLT BBM. BLT BBM tersebut bersumber dari dada APBD Kaur dan akan disalurkan kepada para petani dan nelayan. Wabuk menambahkan pada bantuan BLT BBM ini pihaknya mengalokasikan keluarga penerima bantuan sebanyak 800 KPM. Dengan nominal masing-masing KPM memperoleh bantuan sebesar Rp150.000 per bulannya. Pada penyaluran bantuan ini, Wabuk mengaku bahwa data yang digunakan berupakan data terbaru yang disampaikan oleh Dinas Perikadan Kaur dan Dinas Pertadian Kaur. Dengan harapan bantuan yang disalurkan, pemerintah Kabupaten Kaur akan tetepat sasaran. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.